Totalnya di 23, 322, 328 Oke Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Halo dan selamat malam teman-teman semua Kembali lagi dengan gue Rinaus Yang kali ini kita bakal nge-review dan unboxing Bukan iPhone 15 yang baru rilis kemarin Tapi iPhone 13 Pro Max Kenapa? Simak terus karena selama 10 menit ke depan Gue bakal berbagi dengan teman-teman semua Alasan gue milih upgrade dari iPhone 11 Ke iPhone 13 Pro Max Yang menurut gue lebih worth it Mari kita mulai Jadi awal September kemarin Apple kembali merilis beberapa iPhone baru Yang jujurly masih 11-12 Dengan beberapa tipe tahun sebelumnya Gue bakal nge-review Apa aja yang dirilis dari sisi fitur yang diunggulkan Dan kontor dari gue yang Akhirnya bikin gue beli juga iPhone 13 Pro Max Bukannya yang 15 Fitur pertama yang diunggulkan dari iPhone 15 Pro Max Dan juga langsung ditonjolkan di website Apple sendiri Pas kamu buka situs resmi mereka adalah Bezel Titanium Berbeda dengan iPhone 13 Pro Max Yang masih menggunakan stainless steel Dan memang kerasa berat dan berbobot Yang menurut gue sendiri malah nambahin kesan premium ya Titanium di iPhone 15 Pro Max Itu memang ringan banget Tapi kuat Ya kalau gue sih Kalau beli HP mahal Mending yang kerasa berat dan berbobot ya Biar berasa banget Kalau ini bukan HP kaleng-kaleng yang ngempeng Fitur kedua Chipset atau otaknya dari iPhone 15 Pro Max ini Ya selain menjalankan aplikasi-aplikasi berat bersamaan Dan kerasalah kalau aplikasi dari iPhone itu selalu smooth Atau lancar banget sih Perbedaan besar dari chipset A15 di iPhone 13 Pro Max Dan chipset A17 di iPhone 15 Pro Max Itu sebenarnya pas kalau menurut gue Main video Entah di story Instagram Ataupun ngedit di Reels Ataupun ngerender Buat kalian yang demen otak-kartik video jidak-jiduk pun di TikTok Meskipun gak ada perbedaan yang signifikan Tapi menurut gue Dengan iPhone 13 Pro Max gue bisa nyaman sih Ya ngedit video yang lagi kamu tonton ini pun juga di render cukup kurang dari 5 menit sebenarnya Lumayan sih Vector ketiga Optical Zoom sih Yang ini sebenarnya tergantung user Kalau usernya hobi zoom in zoom out Ya so ya tuh Kalau gue sendiri Pas lagi buat foto paling sering dipakai cuma wide-nya doang Biar kakinya lurus dan panjang Pas jalan-jalan juga Masih sering dipakai wide-nya doang Jadi Gue masih tetap nyaman dengan iPhone 13 Pro Max gue Mau buat jalan-jalan ataupun berfoto Buat lensa juga 48MP Gue ngejamin kualitas gambar bakal crisp Tapi Gue pake yang 12MP nya iPhone 13 Pro Max juga Gambarnya masih tajam dan enak dilihat Ya gak perlu yang zoom in lagi deh Buat nentuin gambar tuh bagus apa enggak Terkecuali ya Yang kalian emang cari dengan kapasitas megapiksel yang gede ya Ya boleh ambil yang iPhone 15 Fitur keempat Action Button Action Button Gue sendiri masih cenderung suka pake verbal sih Jadi Kalau kalian pake iPhone Pastinya tau dengan Hey Siri ya Itu kalian bisa nyalain sebagai contoh Center ataupun flashlight di iPhone Lewat perintah luminos Ataupun kalau emang malas ngomong ya Cukup swipe dari pojok kanan bawah aja Fitur ini masih Ya bisa dibilang belum terlalu cocok juga Meskipun Action Button bisa di customize Dan menurut gue Masih bisa Masih bisa pake shortcut lah ya Kalau di iPhone itu Jadi Dari ke semua itu Sebenarnya masih ada fitur yang paling penting Tanda kutip Itu fitur terbaru dari iPhone Yaitu ya Penggunaan USB-C Dan sebenarnya juga Sudah banyak meme yang tersebar di internet Apalagi kalau para teman-teman Yang notabene nya Android user Wah ketawa paling depan tuh Yakin Ntar lepas dari itu semua Pengalaman gue pribadi Pake iPhone 13 Pro Max ini Sudah sangat-sangat cukup Instagram Mulus Render video juga cepat Plusnya Ya gak perlu dynamic island sih ya Memang di awal kayaknya Wah banget gitu Notifikasinya nongol Lari bulat-bulat hitam Di atas layar gitu Sedangkan iPhone gue kan Makin ponian Ya sebenarnya Itu hal kecil sih User experience gue gak merasa terganggu Dengan notifikasi yang masih model kuno Tapi yang gue tunggu-tunggu sebenarnya Apple iOS yang terbaru Buat iPhone udah selalu update Pasti yang Apalagi yang seri Pro Max Simak review gue tentang itu Di video selanjutnya ya Sambil nunggu Berikut gue kasih ASMR Gue unboxing iPhone 13 Pro Max Plus Beberapa aksesoris pelindung Yang menurut gue penting Buat ngejaga HP Yang emang harganya di atas rata-rata Kalau ada masukan Tulis di kolom komentar ya Kalian senang gak Dengan rilis iPhone 15 ini Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton